Halo, selamat malam Bapak Ibu semua Selamat bergabung di dalam PPW malam ini Saya mengajak kita semua yang ada malam hari ini Kita masih bisa mengajak teman-teman kita Sel kita Bahkan keluarga kita Untuk sama-sama kita mau ikuti dalam PPW ini Biar kita dapat mengalami Tuhan yang luar biasa Mengalami Tuhan yang dasyat dalam hidup kita Saya percaya dimanapun kita berada Apapun yang kita lakukan hari ini Saya percaya kita pasti akan mengalami Tuhan yang dasyat Karena dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan Memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita Kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Merauke Selamat mengikuti PPW ini Bahkan mungkin ada yang datang dari luar negeri Selamat mengikuti PPW ini Dan izinkan Tuhan lakukan sesuatu lewat PPW malam hari ini Oke Kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan Lewat pujian Lewat penyembahan kita Dan saya percaya kita pasti mengalami Tuhan yang dasyat Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat malam ini Di dalam PPW malam ini kami mau mengalami Tuhan Dan kami mau memberikan yang terbaik Pujian penyembahan kami Kami mau berikan kepada Raja di atas segala Raja Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang kami sembah Dan kami percaya Malam hari ini setiap kami dimanapun kami berada Baik kami di tempat ini Baik setiap mereka yang ada di rumah Di jalan atau dimanapun mereka berada Kami akan mengalami Tuhan yang dasyat dan yang luar biasa Terima kasih Tuhan Biar waktu ini hanya nama Tuhan yang kami permuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan Haleluya Amen Yes Mari Bapak Ibu Saudara Dimanapun kita berada saat ini Kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Kita mau naikkan syukur kita Dengan suara yang nyaring Kita bertepuk tangan Yuk kita sama-sama muji Tuhan ya Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkan ku Naikkan syukurku Naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan namamu Selalu menari Pemuliakanmu Divebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Dan ini hanya untukmu Amen Yes Kita mau menari Pemuliakan nama Tuhan Haleluya Katakan kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan ku Selamatkan dan pulihkan ku Naikkan syukurku Naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Divebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Dan ini hanya untukmu Haleluya Sekali lagi ya Kita mau menari Buat Tuhan Kita mau puji nama Tuhan Kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Sanggup selamatkan Selamatkan dan pulih Amin Naikkan syukurku Naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Henti Memuji Meninggikan namamu Selalu menari Memuliakanmu Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau beri Dan ini hanya untukmu Hidup yang kau beri Dan ini hanya untukmu Hidup yang kau beri Dan ini hanya untukmu Haleluya Hidup kami hanya untukmu Tuhan Maaf hari ini Siapa yang rindu Mengalami sukacita dari Tuhan Boleh ketik di kolom Komennya Amin Kita akan merasakan Sukacita dari Tuhan Haleluya Katakan Dalamu ku temukan sukacita Dalamu ku temukan Sukacita dari Tuhan Tidak ada yang sanggup Mengharapan Mengharapan dan kehidupan Kami Ketua Ketua Haleluya Bersukacita Bersukacita Tidak ada yang sanggup Tidak ada yang sanggup berikan Tidak ada yang sanggup berikan Tidak ada yang sanggup berikan Haleluya Bersukacita Bersukacita Selamanya Yes Kau ada mendampingi setiap kami Tuhan Katakan dengan sungguh-sungguh Kau ada mendampingi setiap langkahku Yang butuh kekuatan Ingat Baiklah kekuatan Dengan rohmu Janjimu Janjimu Yang telah menuliskan Kau punya rancangan yang indah Kau lah sukacita Kau lah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah Kau lah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Bersukacita Haleluya Haleluya Bersukacita Haleluya Haleluya Bersukacita Selamanya Amin Amin Bapak ibu saudara Kita percaya Bahwa Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Tuhan kita tetap ajaib Amin Mari kita sama-sama Katakan dengan timan Ajaib Tuhan Tak terbayang kebesaran Tak terbayang kebesaran Muda Tak terbanding Ketuatan Tuhan Kau megah bagiku Kau megah bagiku Sangat jiwa Segera jiwa Dan berharapan Aku serahkan Raja Tuhan Tuhan Kau Raja Kau Raja Atasku Kata Mata Hanya Kau Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Sama-sama kita Mata Tuhan Kau Tuhan Agung dan Perkasa Kau sumber Kau menanganku Layak Kekuasa Memlintas Namanya Yesus Kau lah Raja Mulia Sama-sama kita Tak terbayang kebesaran Tak terbayang kebesaran Dan tak terbanding Kekuatan Tuhan Kau megah bagiku Amin Segera jiwa Dan berharapan Laku Serahkan Kau Rencanamu Tuhan Kau Raja Atasku Sama-sama kita Hanya Kau Yang Hanya Kau Yang Layak Ditinggikan Ajar Tuhan Agung dan Berkasa Kau sumber Kemendanganku Layak Berkuasa Memlintas Namanya Yesus Kau Raja Menang Ajar Kau Tuhan Rukun dan Berkasa Rukun dan Berkasa Kau sumber Kemendanganku Layak Berkata Dia Memerintah Selamanya Memerintah Selamanya Yesus Kau Kau Raja Raja Mulia Sama-sama Katakan Raja Mulia Raja Mulia Sama-sama Sekali lagi Katakan Raja Mulia Raja Mulia Terima Terima Tuhan 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 Kita Percaya Tuhan Hadir Saat Ini Bersama Dengan Kita Sama-sama Menaikan Kujian Dan Sembah Kita Yang terbaik Tuhan Kita Mau katakan Bahwa Tidak ada Yang lain Selain Tuhan Hanya Dia Yang kita Anggalkan Dalam Hidupan Kita Amin Mari Nyatakan Kasih Kita Buat Tuhan Nyanyikan Yang terbaik Buat Tuhan Selain Kau Selain Kau Tiada Yang Lain Hanya Kau Miliku Di Surga Sekar Daging Kau Lenyap Hatimu Belah Tak Berdaya Sama-sama Katakan Ku Sembah Kau Sembah Kau Alah Yang Berkes Aku Sanju Sanju Namamu Di Hidupku Tuhan Tiada Yang Lain Hanya Kau Hanya Kau Satu Di Hatiku Kita Menyanyikan Sekali Lagi Selain Kau Tiada Yang Selain Kau Tiada Yang Lain Lain Hanya Kau Diriku Di Surga Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu-satunya pribadi yang selalu setia yang selalu ada bersama dengan kami semua terima kasih Tuhan hanya engkau Tuhan yang terutama yang terutama di dalam hidup ini yang terutama di dalam hidup ini memulihkan namanya haleluya 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 saya mencintai Yesus yang terutama di dalam hidup ini yang terutama di dalam hidup ini haleluya 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 saya mencintai saya mencintai haleluya haleluya saya mencintai saya mencintai saya mencintai Yesus 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 saya mencintai Yesus saya mencintai saya mencintai saya mencintai saya mencintai saya mencintai Yesus hanya kepadamu kami Yesus Yesus padamu ku berseru kau penyelamanku terpujilah kau Tuhanku terpujilah mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya kenapa Yesus Yesus padamu ku berseru kau lapang nyelamanku terpujilah terpujilah kau Tuhanku Tuhanku mulut ku memuji namamu sepanjang sepanjang umur hidupku terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya yang sepanjang umur Tuhanku terpujilah Tuhanku terpujilah Tuhanku Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Yes Lord Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Berdoa Tuhan Kalau ada Kalau ada yang Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya bersyukur Tuhan Tuhan Atau Tuhan Saya mau cinta Yesus Tuhan Tuhan Ada hikmat Ada kreativitas Tuhan 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 Ada mata Tuhan Yang terus melihat akan kebutuhan Tuhan Aku berdoa Aku berdoa juga Tuhan Tuhan Biar ada kekuatan Tuhan Biar mereka gak putus asa Tuhan Aku berdoa ada kasih Tuhan Ada damai sejahtera Tuhan Yang melebih segala akal Memperlengkapi mereka Tuhan 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 kami Mau bilang kalau Bukan kasihnya Tuhan Kami gak bisa Tuhan mengasih Tuhan mengasih Mungkin teman-teman leaders boleh bawain anak-anak selnya Yang ada ditaruh di hati Sebut namanya satu-satu Biar ada beban itu muncul kembali Yang udah lama hilang mungkin Yang udah lama gak datang Yang udah lama mungkin Gak ngobrol sama kita Yang udah lama mungkin Gak tau mungkin kita juga tahu Mereka lagi ngalamin sesuatu Kita bisa angkat Bawakan mereka di hadapan Tuhan Bapak aku berdoa juga buat mereka yang lagi takut saat ini Tuhan Tapi saat ini ada yang lagi takut Lagi Takut mimpi Takut melangkah Takut untuk berubah Takut untuk Maju atau lakukan sesuatu Tuhan Biar saat ini ada keberanian muncul Tuhan dalam hatinya Aku berdoa Tuhan Buat mereka juga yang lagi sakit Tuhan saat ini Biar ada kesembuhan Tuhan Baik jasmani Tuhan Maupun rohani Maupun jiwa Tuhan Kalau yang Lagi broken hearted Lagi patah hati Tuhan Mungkin lagi Putus asa Patah semangat Tuhan Overwhelm Apapun itu You name it Tapi aku percaya Tuhan saat ini Kau Tuhan yang In control Tuhan Kau Tuhan yang All powerful Sanggup Tuhan Kau Tuhan yang melihat dan mengerti Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan Tuhan gak pernah nyerah atas kami Tuhan Yes Terima kasih Tuhan Kalau Kau bisa datang sama Tuhan Kapan aja Bahkan saat kami pun Not so well Kami gak present well Kami gak perform well Tuhan Kami selalu bisa datang sama Tuhan Aku bersyukur Tuhan Tuhan aku berdoa Tuhan Buat Pemimpin negara kami Tuhan Kami gak lupa Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan Kami mau bawa kota kami Jakarta ke dalam tangan Tuhan Di mana Tuhan taruh kami Tuhan Atau mungkin di kota-kota yang di Bapak Ibu ada saat ini Mungkin you can bless your city yang Tuhan percayakan sama kita Berdoa Tuhan buat sektor pertanian Sektor hasil bumi Tuhan Edukasi Tuhan Keamanan, sektor kesehatan Tuhan Sektor Law Jajaran-jajarannya Tuhan Pengambil keputusan kebijakan Tuhan Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Biar ada orang yang takut akan Tuhan turun atas mereka Tuhan Gak ada pertobatan turun atas mereka Tuhan Aku percaya Tuhan kalau Kami ditempatkan Tuhan Kami gak mau dipakai Tuhan setengah-setengah Kami pengen dipakai Tuhan total Kami pengen jadi terang sebagaimana Tuhan panggil kami Tuhan Jadi kami mau bawakan Tuhan Negara kami ini ke dalam tangan Tuhan Buat yang lagi tergoncang Tuhan karena ekonomi Biar Tuhan yang cukupi Tuhan Biar Tuhan yang provide Tuhan yang menjatiakan Tuhan Aku berdoa juga Tuhan buat generasi muda Tuhan Buat anak-anak muda Biar usia yang teens mungkin Anak-anak youth atau anak-anak uni Tuhan Dimanapun mereka berani Ada yang lagi struggling sama sekolah Tuhan Mau berkati mereka juga Tuhan Aku mau perintahkan ada hikmat Tuhan Atas mereka Tuhan Ada kreativitas Ada fokus saat mereka belajar Tuhan Ada anak-anak muda yang berani bermimpi dan cintakan Tuhan Mereka cintakan firman dan cintakan hadirat Tuhan Aku berdoa Tuhan Biar kami ditemukan Tuhan Melakukan kendak Tuhan pada generasi kami Tuhan Berdoa Tuhan Biar mereka yang struggling lagi cari kerja mungkin This day gak gampang Tuhan Biar saat ini ada pintu-pintu yang terbuka Tuhan Biar saat ini Tuhan Ada kemurahan Ada favoritnya Tuhan mengalir Tuhan Dan kami paka sama apa yang Tuhan tunjukin dalam kehidupan kami Tuhan So aku berdoa Tuhan Tuhan aku juga bawain pengajar Tuhan All the teachers Tuhan Baik dalam gereja Tuhan kami Yang membawakan mereka dalam tangan Tuhan Kalau Tuhan taruh mereka Tuhan Ada dalam rumah kami ini Tuhan Kami mau lepasin berkat Kami mau berdoa Tuhan Biar mereka gak menyerah sama murid-muridnya Supaya mereka gak menyerah Ada kreativitas yang terus-terus Tuhan tambah-tambahkan Tuhan Dan akhirnya Tuhan Kami akan melihat banyak anak-anak muda akan bangkit Tuhan dari tempat ini Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 kami Sebentar waktu waktu ke depan Tuhan Mungkin kayak mau sharing Tuhan Kayak mau dengerin firman Isi hati Tuhan Tuhan bukain Menjadi rahasia-rahasianya surga buat kami Tuhan Urafi hamba dan urafi Setiap yang mendengar dalam nama Yesus Aku berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Malam ke Fanda. Halo. Oke, aku kira nge-like. Halo Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau teman-teman yang lagi menengar. Hari ini dapat kesempatan untuk sharing. Senang banget. Hari ini mau sharing soal the essentials atau esensi atau apa yang penting gitu ya. Karena ini lucu banget kemarin. Nggak lucu sih sebenarnya, tapi oh pernah kan yang belum kenal nama saya Tasya ya kan. Kenalin dulu. Hari ini saya mau sharing tentang the essentials ya. Jadi satu bulan lalu ceritanya satu bulan lalu itu di tempat saya kerja di rumah sakit itu tuh terjadi sebuah kebakar. jadi kan ini unexpected sekali. Kejadian ini terjadinya tuh malam-malam dimana semua orang sebenarnya itu jam tidur gitu. Tapi entah gimana kita tahu bahwa oh lagi kebakaran nih. Lagi ada kebakaran yang mungkin nggak bukan kebakaran yang besar banget sampai ada apinya kelihatan gitu. Bukan. Tapi singkat cerita kebakaran ini terjadi sehingga asepnya itu tebal sekali. Nah kebetulan rumah sakit kita lumayan besar sampai ada ada beberapa lantai gitu. Nah di lantai tempat saya bekerja itu lantai empat. Nah di unit itu asepnya sampai masuk. Sampai masuk ke sana dan mengganggu sekali gitu. Tebal sampai lorong. Kalau kita bisa bayangin sebuah lorong lorongnya itu ada asepnya gitu. Sampai kebakaran ini punya efek kan akhirnya panggil kebakaran. Nah di situasi seperti itu punya efek efeknya menurut saya ini penting sekali dimana line telepon itu mati. Line telepon internal itu mati. Jadi rumah sakit yang biasanya sibuk yang biasanya kita mengandalkan telepon untuk komunikasi telepon internal bisa kita telepon ke bayangin aja ya ke lab ke radiologi ke unit-unit lain dimana kita harus kerjasama saat itu mati sampai beberapa minggu ke depan. Nah jadi yang terjadi adalah saat kebakaran satu lumayan chaos yang kedua yang sibuk banyak ya kan yang sibuk foto lebih banyak lagi jadi di sebuah situasi itu beberapa orang tuh turun ke depan dan akhirnya bikin konten. tapi ada sebuah hal yang menarik di saat situasi seperti itu pelayanan kesehatannya tetap berjalan kita pindahin pasien ke tempat yang lebih aman kita pindahin kita cari cara supaya orang gak cedera gitu kita pasien yang udah sakit gak tambah cedera bahkan yang gak sakit gak cedera gitu artinya pasiennya survive jadi disitu jadi tambah ribet ya seolah-olah tambah ribet gitu bahwa fasilitasnya terbatas tambah terbatas karena kebakaran tapi ekstra kerjanya jadi ekstra dengan cara yang karena telepon mati perawat itu jadi kita semua jadi pakai handphone pribadi gitu yang menariknya yang menariknya perawat ini semua langsung keluarin hp-nya bahkan subcam sekalipun mereka berusaha gimana caranya supaya komunikasinya tetap berjalan gitu karena ada goal ya itu pasiennya gak boleh kenapa-napa nih gitu harus aman nah itu berlangsung sampai beberapa minggu ke depan sampai lain teleponnya kembali pulih nah itu membuat saya berpikir gitu ya kayak Tuhan tuh kayak kayak ngomong gitu tuh kan ini perawat aja kita aja mau ribet gitu nah seringkali kita gak mau ribet gitu nah apa sih yang bikin mereka terus berjalan apa sih yang bikin bikin mereka tuh tetap kekeh pokoknya harus selamat di pasien gitu gak boleh gak boleh stop gitu kita tetap harus harus pelayan kesantan tetap harus berjalan harus survive nah ini membuat saya ingat sama satu ayat saya bacain ya izin masmur 11 ayat 1-2 di bahasa Indonesia masmur 11 ayat 1-2 berkata demikian sebab lihat orang fasik melentur busurnya mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap ayat ini lucu dia bilang ada orang yang memanah orang yang tulus hatinya di tempat gelap gitu jadi aku percaya banget nih kita orang yang mengasihi Tuhan gitu ya identik sama orang yang mungkin cinta Tuhan polos gitu ya yang tulus hati hal yang memang wajar gitu ya dalam kita mengikut Tuhan tapi ayat 3 menarik ayat 3 bilang begini apabila dasar-dasar dihancurkan apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu dia bilang apabila dasar-dasar dihancurkan apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu nah ini ini buat saya penting banget dia bilang apabila dasar-dasar dihancurkan nah itu mirip sama keadaan di kebakaran gitu yang tadi saya cerita bahwa iya ya gedung tuh boleh kebakaran gitu tapi dasarnya nggak hancur gitu makanya pelayanannya tetap jalan pelayanan kesehatannya tetap jalan gitu prioritasnya tetap berjalan gitu dan itu membuat saya bertanya pada diri saya sendiri gitu waktu itu gimana ya saya itu dasarnya apa sih gitu saya itu kuat nggak sih gitu kita tuh masih berjalan nggak sih kita tuh masih bertumbuh nggak sih apa kita masih berbuah nggak sih atau kita yang melayan gitu apakah pelayanan kita masih berjalan nggak sih gitu apa ya yang buat kita penting sampai itu nggak boleh nggak ada gitu nah itu saya mau share tiga hal dasar yang saya temukan akhirnya gitu yang pertama adalah kasih Allah kasih Allah yang membuat kita berjalan terus gitu di Paulus bilang di 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 14 bilang begini sebab jika kami tidak menguasai diri hal itu adalah dalam pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri hal itu adalah untuk kepentingan kamu dia bilang hal itu untuk kepentingan kamu ayat 14 sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati di sini Paulus bilang sebab kasih Kristus yang menguasai kami gitu untungnya Tuhan nggak suruh pakai kasih kita gitu karena kasihnya kita itu terbatas kasihnya kita itu Tuhan tahu kasihnya kita pakai syarat kasihnya kita itu nggak setia gitu kadang kita sayang kadang kita nggak sayang bisa-bisa saat kita udah nggak sayang atau saat kita udah nggak tergerak kita stop doing apa yang harusnya kita lakukan gitu jangan-jangan saat itu kita mulai stop untuk mengasihi Tuhan bahkan saat itu mungkin kita stop untuk cari Tuhan mungkin saat itu mungkin kita saat kita capek saat kita lagi nggak ideal saat kita bahkan nggak pengen atau saat kita sakit gitu ya kita nggak bergerak gitu jadi saya temukan apa sih yang buat kita terus berjalan kadang-kadang kita lupa bahwa kita perlu ngalauin kasih Allah dengan sengaja supaya dia bilang sebab kasih Kristus menguasai kami dikuasai kasih itu penting gitu karena kan dia bilang kasih adalah kasih itu sabar kasih itu murah hati lemah lembut sampai kasih itu menguasai supaya yang bukan hal seperti itu gitu karena kadang-kadang nggak mungkin kita lagi capek terus kita kayak ah yaudah tetap jadi orang baik aja kadang-kadang jadi orang baik kan susah gitu dan kolosnya 3 ayat 14 dia bilang begini kolosnya 3 ayat 14 bilang begini dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dia bilang di atas semuanya itu kenakanlah kasih kasih itu perlu dengan sengaja dikenakan atau dipakai gitu karena kita nggak mungkin tiba-tiba engen atau kita tiba-tiba tanpa kasih Allah jadi aku itu jadi sebuah reminder atau pengingat bahwa oh iya kita perlu dengan sengaja datang sama Tuhan untuk ngalamin kasih Tuhan gitu jadi itu yang pertama bahwa kita perlu kasih Allah sebagai esensi dalam hidup kita sehari-hari gitu ya yang kedua adalah kebenaran atau firman esensi yang nomor dua atau dasar nomor dua ya kebenaran atau firman kadang-kadang kita ngandelin apa yang kita tahu atau informasi yang kita dapat gitu nggak salah belajarkan nggak salah untuk kita denger sesuatu atau bahkan sesuatu hal yang buat kita baik gitu tapi kadang-kadang saking kita belajarnya saking kita lupa bahwa ada kebenaran yang lebih daripada itu yaitu firman Allah saya ingat ceritanya si Simon Petrus waktu itu ini kan mereka nelayan di Lukas 5 ayat 4-6 jadi saat itu mereka udah seharian mancing dengan pengalamannya mereka tentunya karena mereka nelayan mereka udah seharian mancing tapi nggak dapat apa-apa gitu saat Tuhan Yesus lewat Yesus ngomong sama si Simon Petrus di Lukas 5 ayat 4-6 bilang begini setelah selesai berbicara dia berkata kepada Simon bertolaklah ketemu untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kan udah seharian katanya Simon terus dia bilang tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan mendebarkan jala juga kadang-kadang kita perlu kayak Simon Petrus ini punya mental yang cuma karena engkau menyuruhnya aku akan mendebarkan jala juga gitu kadang-kadang apa yang kita tahu bikin kita takut kadang-kadang apa yang kita dengar apa yang kita pelajari bikin kita berpikir banyak bernimang banyak itu nggak salah lagi-lagi tapi sekali lagi kadang-kadang kita perlu ingat bukan apa yang menurut kita benar gitu kadang-kadang itu terlalu tentang apa yang menurut Firman karena itu yang kebenaran yang akan membuat kita terus berjalan gitu kadang-kadang kita dengar kita lagi kita lagi dapat berita yang buruk atau kita ngalamin hal yang aduh long day gitu ya pekerjaan lagi not so good moodnya berubah kadang-kadang disitu kita mulai berpikir untuk stop gitu untuk bahkan menyerah atau bahkan lupa udah nggak lagi kita doain orang udah nggak lagi kita baca Firman mungkin udah nggak lagi kita datang family sale mungkin udah nggak lagi kita menyembah Tuhan mungkin tapi justru di saat-saat seperti ini pegang Firman gitu itu akan terus membuat kita berjalan dan akan terus membuat kita bahkan melayani Tuhan di situasi yang lagi kebakaran gitu jadi jangan pernah lupa itu buat saya jangan pernah lupa kenapa gitu karena kalau lupa ya baca lagi Firman gitu karena ya Firman tetap Firman dari dulu sekarang dan selama-lamanya gitu terus kemudian yang terakhir ada 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 sebuah esensi atau dasar lagi yang nggak kalah penting selain kasih dan kebenaran yaitu kuasa Allah kuasa Allah bahwa Tuhan tuh sanggup gitu karena tadi kalau ngomongin soal kuasa atau kemampuan kemampuan kita sangat terbatas dan seringkali itu yang membuat kita akhirnya stop untuk melakukan sesuatu atau bahkan nggak jadi melakukan sesuatu karena kita pikir kita nggak sanggup gitu kadang-kadang kita bahkan saking ragunya karena tadi kita ngandelin apa yang kita tahu kita ngandelin apa yang kita bisa akhirnya kita jadi kayak holdback atau tertahan gitu tapi Ayub beda Ayub meskipun dia udah ngalamin begitu banyak kita bisa baca kisahnya di Ayub 42 tapi dia satu hal dia bilang begini maka jawab Ayub kepada Tuhan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal nah ini jadi sebuah prinsip yang juga saya pegang gitu bahwa Ayub punya prinsip meskipun dia udah ngalamin hal yang nggak enak gitu semuanya ilang rumah kebakaran anak nggak ada gitu tapi Ayub bilang aku tahu bahwa engkau sanggup lakukan salah sesuatu pertanyaannya apakah kita masih mengalami kuasa Allah gitu apakah kita masih tergerak atau kita masih on fire nggak sama Tuhan gitu karena kalau kita udah ngalamin kasih Allah kita ngalamin kita pegang kebenaran apalagi terus kita ngalamin kuasa Allah rasanya sulit untuk kita di stop sama keadaan gitu karena kita percaya banget gitu karena Tuhan sanggup kayak tadi Tuhan baik ya karena dia tahu bukan kuasa kita bukan karena kesanggupan kita gitu karena saat kita melangkah Tuhan kan kasih kemampuan Tuhan kasih buka jalan ada kreativitas kita perlu dengan sengaja ngalamin kasih Tuhan makanya kadang-kadang kadang-kadang pun kita rasa nggak pengen atau buka kartu aja kita rasa mungkin kadang-kadang males ya atau kadang-kadang mungkin kayak terlalu sibuk atau aduh buat waktu buat me time-nya kita aja kapan kebakaran kan yaudahlah orang juga semua ngerti kita juga lagi kebakaran gitu tapi ntar dulu gitu ada hal-hal yang memang nggak boleh diperhentikan gitu meskipun apapun sikonnya gitu ya jadi kadang-kadang kita perlu ngerti bahwa hal-hal seperti berdoa menyembah Tuhan doain orang itu hal-hal yang nggak bisa nggak gitu jadi kadang-kadang kita perlu kita memang perlu kasih Tuhan keberanian untuk tetap melakukan itu gitu karena untuk mengalami kuasa Allah kuncinya ada dilakukan gitu karena kita nggak melakukan kita nggak ngalamin apa-apa jadi aku mau encourage kita sama-sama buat tetap taat sama firman tetap pegang firman gitu tetap kalau yang lagi kebakaran tetap bertahan gitu karena ujung-ujungnya untuk kepentingan orang banyak gitu buat teman-teman yang lagi mengembalakan tapi kita sendiri lagi kebakaran aku pengen encourage sama-sama bangun lagi dasarnya gitu kita sama-sama lihat jangan-jangan selama ini kita nggak memperkuat dasar kita gitu atau bahkan saat ini kita nggak membangun diri kita di atas dasar yang tiga hal ini gitu mungkin terakhir ayat saya yang terakhir saya mau izin saya mau sharing dua timotif satu ayat dua belas dia bilang begini itulah sebabnya aku menderita semuanya ini atau itulah sebabnya aku ngalamin semua ini gitu tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan orang yang punya dasar yang yang kuat atau dia yang pegang esensi bisa ngomong seperti ini gitu bahwa itu salah sebabnya aku mengalami atau menderita semua ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercaya kepadaku hingga pada hari Tuhan pertanyaannya apa yang Tuhan percayakan sama kita gitu apa yang Tuhan percayakan sama kita karena Tuhan sanggup untuk memelihara itu gitu bukan kita dan pada akhirnya saya diingetin bahwa kita bukan juru selamat gitu Tuhan tetap juru selamat jadi bagiannya kita adalah pegang esensi ini bagiannya kita membangun di atas dasar yang benar dan pada akhirnya kebakaran cuma sementara cuma sebentar aja sampai pemadam kebakarannya dateng terus apinya udah gak ada meskipun asapnya masih ada tapi asap pun juga sementara ngebulnya juga sebentar nanti juga dia akan hilang yang penting kitanya gak roboh gitu yang penting gedungnya gak roboh yang penting orang-orangnya diselamatin dan yang penting orang-orangnya survive dan kita gak ada yang kidera meskipun mungkin di saat kita lagi kebakaran kelihatannya lebih ekstra lebih bayar harga kelihatannya lebih susah gitu tapi pada akhirnya people survive dan akhirnya kemuliaan hanya kembali pada nama Tuhan saja gitu dan Tuhan disenangkan jadi aku mau encourage sama-sama yuk kita jaga esensi-esensi ini dalam kehidupan dengan sengaja gimana caranya ya mungkin datang cari Tuhan setiap pagi dengan sengaja muncul ke family cell gitu ya meskipun lagi gimana-gimana atau datang ke kebaktian minta didoain atau kita bahkan doain orang supaya kita tergerak ya atau kita penyembah Tuhan dengerin lagu-lagu yang akan membangun dan meningkatkan iman gitu jadi mungkin itu saja Tuhan berkati saya kembalikan ke Kavanda terima kasih dokter Tasya Tasya adalah salah satu pemimpin di gereja dia salah pemimpin-memimpin di dalam generasi yang ada jadi dia juga sebagai seorang dokter Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini boleh kasih thank you buat dokter Tasya saya thank you terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini dan saya percaya bahwa kita mengambil sesuatu dari sana berkat yang luar biasa apa yang penting di dalam hidup kita itulah yang harus kita tanamkan terus-menerus kasih kebenaran dan kuasa karena yang terpenting dalam hidup kita akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita saya percaya kita semua diberkati dan saat ini PPW kita sudah berakhir dan saya akan berdoa berkat bagi kita semua terimalah berkat ini berkat kasih karunia daripada Tuhan akan memampukan engkau untuk kau dapat melakukan hal yang terpenting dalam hidupku biarkan kasih kebenaran dan kuasa terus ada dan menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan engkau berada dan kau percaya kasih karunia yang daripada Tuhan damai sejak terhadap Tuhan akan terus ada dan diam di dalam hidupmu terimalah berkat ini kasih karunia dan damai sejak terhadap Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua yang percaya dan mengasih Tuhan sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton